Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat Ketemu lagi sama aku ibu rumah tangga Dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah Di video kali ini Aku mau di klatring Baju-baju yang ada di lemari Karena kan sebentar lagi Anak aku yang ada di pondok pesantren Yang 3 orang ya teman-teman Anak pertama, anak kedua Sama anak ketiga Sebentar lagi mau liburan Biasanya liburannya itu 10 hari sebelum melebaran Jadi lemari-lemari Otomatis harus dikosongkan Ini juga mau aku pilih-pilih Baju-baju yang memang sudah tidak terpakai Mau aku kasih aja ke orang lain Kalau misalkan masih bagus Dan yang dipakainya Tentu saja mau dirapihkan kembali Biar tidak acak-acakan Lemari di rumah aku itu terbatas ya teman-teman Tapi anggota keluarganya banyak Anak aku ada 6 Ditambah aku sama suami Jadinya 8 orang Baju-baju sudah lumayan umpuk Jadi aku harus pintar melipat baju Lemari anak aku itu Yang ada gantungannya Cuma sepotong ya teman-teman Jadi baju kalau misalkan yang gamis seperti ini Tidak muat Mungkin teman-teman juga Ada yang ngalamin seperti itu Coba deh dilipat seperti ini Caranya cukup mudah Tinggal kita gantung seperti ini aja Kemudian si tangannya itu dirapihkan Pokoknya caranya kayak gini ya teman-teman Disini aku contohin Satu baju gamis anak-anak Dan nanti aku contohin lagi Gamis untuk orang dewasa Nah ini tampilannya jadi rapih seperti ini Ke bajunya juga jadi Tidak acak-acakan Nah ini untuk belakangnya Kalau misalkan teman-teman Masih kesulitan untuk melipatnya Dan hasilnya itu Pinggirnya kurang rapih Tinggal dirapihin aja Nah aku contohin lagi Ini untuk gamis dewasa Caranya dilipat dulu seperti ini Nah nanti itu lipatannya Harus sejajar sama gantungan ya teman-teman Biar bisa masuk ke dalamnya Nah tinggal kita masukkan Di bagian bawah Kemudian ujung yang bawah itu Dipertemukan sama ujung paling atas Nah tinggal kita rapih-rapihkan pinggirnya Terus dimasukkan tangannya itu ke gantungan Setelah itu beres ya teman-teman Tinggal digantung Kemudian dirapihkan Posisi gantungannya di tengah-tengah seperti ini Tinggal kita rapihkan bawahnya Udah deh tampil cantik seperti ini Gamisnya tetap bisa digantung Nggak nyampe ke bawah lemari gitu Nah sekarang untuk hoodie Hoodie itu kan biasa ada tutup kepalanya itu ya teman-teman Yang paling ribet Kalau misalkan kita lipat di lemari Biasanya ngeganjel tuh yang tutupnya itu Nah aku punya salah satu tips ini Jadi cara melipatnya biasa Cuma pas tudungnya itu kita lipat ke belakang Jadi seolah-olah tudungnya itu jadi kerah Nah posisinya seperti ini ya teman-teman Hasil akhirnya itu Jadi ini tuh nggak kelihatan hoodie sama sekali Kelihatan baju yang ada kerahnya aja Tips melakukan decluttering ini cukup mudah ya teman-teman Yang pertama adalah niat Soalnya ini pekerjaan yang benar-benar Walaupun pekerjaannya itu cuma diem Tapi bikin pegel punggung Dan ini pun dilakukan Nggak sedikit waktu ya teman-teman Tapi membutuhkan waktu yang lama Kita itu kalau misalkan ada anggota keluarga lain Yang bisa membantu Boleh banget Pas banyakan orang misalkan Supaya dibantuin pas ngelipatnya Tapi walaupun sendiri Setidaknya kita punya waktu yang benar-benar luang gitu Nah yang pertama yang harus kita lakukan Ketika di-cluttering adalah Memulainya dari awal Jadi baju-baju yang ada di dalam lemari itu Sebaiknya dikeluarin aja semuanya Soalnya kan banyak banget baju-baju yang kadang-kadang nyempil gitu teman-teman Baju itu udah bertahun-tahun Nggak kepake Tahunya ada di pojokan Jadi setiap hari kan kita ngelipat baju Dimasukin Masukin Masukin Tanpa bajunya itu Tanpa pernah dikeluarin Atau dibongkar lemarinya Maka ada salah satu baju Misalkan terutama baju yang kecil Biasanya suka Tertinggal di dalam Nah tadi itu Baju yang udah nggak kepake ya teman-teman Mau aku pilih lagi Siapa tau masih ada yang bisa kepake Sama orang lain Mau aku kasihkan Nah untuk kaos-kaos seperti ini Cara melipatnya pun mudah Kita lipat dengan cara Melipatnya itu Melipat kunci ya teman-teman Biar nggak cepet Acak-acakan Alhamdulillah untuk kaos anak-anak ini Awet banget Ini turun temurun Terutama anak aku yang perempuan Karena semuanya kan ada empat ya teman-teman Dari anak yang pertama Sampai anak yang keenam Ini bisa turun Soalnya barang-barangnya memang Barang-barang bagus Dulu aku pernah jadi agen Ini bajunya amarkit ya teman-teman Sampai sekarang Bajunya itu Walaupun bahan kaos Tapi Nggak meral sama sekali Jadi bagus aja Cuma pudar-pudar sedikit aja Tapi memang itu pun Udah lama banget Udah tahunan gitu Jadi dulu memang kadang-kadang Kalau misalkan Kaos-kaos amarkit ini Nggak habis Maka dipakai sama anak-anak Atau misalkan mau berpergian Karena di rumah ada barang Udah deh ambil yang baru Makanya Kaos anak-anak ini lumayan banyak Cuma untuk tahun-tahun sekarang Udah hampir 3 tahun sekarang Aku udah berhenti jualannya ya teman-teman Jadinya pengen kaos untuk anak-anak itu susah Dulu masih ingat Ketika aku menjadi agen Pakaian anak-anak Ini tuh dari merk amarkit Aku dapat keuntungan Kalau agen itu 30% Kalau misalkan cuma reseller biasa Dapatnya itu 15% Apalagi yang produk Hope Lucky dia teman-teman Aku itu dapat 35% Waktu itu Karena langsung ke produsennya Nah alhamdulillah sekarang Gak tau kontaknya itu kan Hilang ya teman-teman Kartu HP aku yang dulu itu hilang Jadinya sekarang putus kontak Sama agen-agen Sama produsen-produsen Baju tersebut Padahal aku tuh Paling seneng banget Anak-anak dikembar-kembarin Bajunya itu Satu warna Cuma berbeda-beda ukuran gitu Nah selain baju-baju Merek amarkit Sama hoplaki juga Dulu aku tuh jualan yang Merek Baju oskos Ya teman-teman Terus Merek baju apalagi Pokoknya yang Lumayan Harganya itu Gak terlalu mahal Cuma barangnya bagus Masya Allah ya teman-teman Ternyata pekerjaan aku Sebanyak ini Jadi ini ceritanya Sambil ngabuburit gitu ya teman-teman Dan Alhamdulillah Tadi pagi Ibu-ibu pengajian Yang ada di masjid itu Udah pada Hatam Al-Quran Jadi memang Sehari itu Dua Jun Cuma dipotong-potong Ketika ada pengajian Yang mingguan itu ya Jadinya Pas hari ke 16 tadi Baru selesai Jadi mungkin Untuk besok Banyak waktu Untuk membereskan Ini itu Kebetulan Anak-anak juga Mau pulang Pokoknya Aku harus Membuat rumah Lebih lega lagi Lebih bersih lagi Terutamanya Ini di bagian lemari Nah acara Di cluttering selanjutnya Adalah Sistem Masuk satu Keluar satu Semisalnya Kita Membeli baju Lebaran Sekarang itu Belinya Dua pasang Misalkan teman-teman Berarti Otomatis Dua pasang Baju kita Harus dikeluarkan Jadi bukan Nambah lemari Melainkan Kita itu Mengurangi Baju-baju Yang ada di rumah Nah kalau Misalkan Bajunya banyak Tapi Lemarinya Sedikit Kita bisa Siasati Dengan cara Melipatnya Yang benar-benar Ngirit tempat Ya teman-teman Cara Melipat Supaya Ngirit tempat Itu Seperti ini Jadi Posisinya Kayak gini Kemudian Dikasih Kotak-kotak Apalagi Kalau misalkan Kotaknya itu Bisa ditutup Jadi enak ya teman-teman Nanti itu Bisa ditumpuk Lemari Jadi Biasanya kan Lemari Yang atasnya itu Banyak banget Yang kosong Ada ruang-ruang Gitu ya teman-teman Semaksimal mungkin Kita pergunakan Ruang-ruang Tersebut Nah untuk Kaos-kaos suami Aku biasanya Menggunakan Papan ujian Supaya Rata gitu Nah teman-teman Juga bisa Menggunakan Apa aja Buku Papan Seperti ini Atau Misalkan Kardus Yang dibuat Khusus Untuk Ukuran Baju Seperti ini Ya teman-teman Nanti hasilnya Bakalan rapi Rapinya itu Bukan cuma Rapi dari bawah Ke atas Tapi jadi Kayak piramid Gitu ya Tapi rapinya Benar-benar Sama rata Dari pinggir-pinggirnya Itu sama banget Nah itu Anak aku yang nomor 5 Ya teman-teman Dia itu Bongkar celengan Katanya Alhamdulillah Masih kecil Tapi belajar Nabung Lumayan Ternyata Uangnya Banyak juga Hampir 100 ribu Dia itu Udah Seneng banget Nanti Biasanya Dikumpulin Sama uang-uang THR Ya teman-teman Karena di keluarga Aku Ini merupakan Budaya Mungkin ya Teman-teman Jadi pas Lebaran itu Anak-anak Dikasih Sama uaknya Sama omnya Begitupun Kita harus Nyiapin THR Untuk anak-anak Seperti itu Jadi saling Dan Itu pun Membuat Salah satu Semangat Untuk anak-anak Setiap harinya Puasa Jadi kalau yang Setiap hari puasa Nanti dapat THR Banyak Nah ini juga Aku simpan Sesuai tempatnya Ya teman-teman Atau sesuai Kriteria Kalau ini Baju Anak aku Atau celana Anak aku Yang nomor 6 Aku taruh Di kotak Seperti ini Karena celana Ini celana Lejing Jadi kalau celana Lejing Ditumpuk Nanti susah Ngambilnya Kalau cara Seperti ini Enak banget Mudah Jadi gampang Ngambil Tidak cepat Rusak Apalagi Dengan Metode Kunci Seperti ini Nah yang aku Rasakan Banyak Mangfaatnya Ketika kita Melakukan Decluttering Terutama Di baju Baju Ini Jadi Kita Lebih Belajar Untuk Mengikhlaskan Sesuatu Yang memang Tidak kita butuhkan Ya teman-teman Kita juga Mudah-mudahan Bisa Mengikuti Konsep Yang memang Di dalam Ajaran agama Islam itu Kita harus Benar-benar Menghindari Yang namanya Hidup Mubazir Ya teman-teman Aku sendiri Masih jauh Ketingkat Seperti itu Baju aku Masih banyak Dan Jarang banget Dipergunakan Kalau di rumah Kan ngapain Kita pakai Baju Gamis Kayak gitu Nah sekali-kali Dipakainya Kalau misalkan Pengajian aja Atau keluar Kalau tidak keluar Sehari-hari di rumah Yang dipakai Cuma Daster Ya teman-teman Dan Mulai sekarang Seiring berjalannya Waktu Bertambah usia Sekarang tuh Makin Pengen punya Barang-barang sedikit Terutama Di baju Pokoknya Pengen yang Dipakai-pakai aja Gitu Mudah-mudahan Gak kaya dulu Paling suka Kalau misalkan Lihat diskonan Kalau udah Lihat diskon itu Pasti diserbu Ya teman-teman Aku juga mau Dikletering Kerudung-kerudung Banyak banget Kerudung-kerudung aku Terutama Kerudung-kerudung Segi 4 Ya teman-teman Jamannya dulu Aku juga sama Agennya Eljata Itu kerudung Eljata tuh kan Agak sedikit Pendek-pendek Itu ya teman-teman Segi 4 Jadi itu Banyak Numpuk Mau aku Kasihin aja Ke orang Yang lebih Membutuhkan Ada juga Kerudung yang Langsungan gitu Tapi memang Udah Udah gak dipakai lagi Sekarang aku tuh Lebih suka Memilih Memakai kerudung Yang agak sedikit Lebar Berbeda dengan dulu Kalau dulu kan Pakai kerudung Asal-asalan aja Tapi sekarang Udah pengennya Yang lebar-lebar Ya teman-teman Nah untuk melipat Kerudung Ini paling sering Banget Aku lakukan Mungkin teman-teman Udah pada bisa ya Cara melipatnya Supaya lebih Hemat tempat Kayak gini Ini tuh Selain lebih Hemat tempat Juga Bisa lebih Rapihnya Lebih lama Soalnya ini kan Gak bisa langsung Dibuka Atau diacak-acak gitu Caranya cukup mudah Dilipat-lipat Disisain paspetnya Ya teman-teman Nah masukkan Ujung bawahnya itu Ke pet tadi Sehingga Bakalan terkunci Gak mudah Untuk acak-acakan Baju-baju ini Kalau misalkan Sedang kita Diklettering Usahakan Ada tiga tempat Gitu ya teman-teman Ada satu tempat Yang memang Bajunya Yang sudah tidak layak Kita buang Atau dimangfaatkan Untuk elap Aku lebih suka Memanfaatkannya Untuk elap Terutama Baju-baju Yang bisa menyerap Jadi Elap aku itu Bisa beberapa Bok gitu ya Teman-teman Nanti kalau Elapnya sudah Rapuh Sudah rusak Nanti aku buang Diganti sama Yang baru Jadi jarang Yang namanya Beli elap Kecuali Elapnya itu Untuk elap piring Baru aku beli Sendiri Nah Alhamdulillah Ini sudah rapih Tapi belum Melapi semua Mungkin videonya Bakalan Nyambung Ke part Kedua Ya teman-teman Terima kasih Yang sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih